Ini topinya ke depan nanti ya. Saya petani. Sekarang aja megang mobil, Pak. Ya, tapi kalau tadi pagi-pagi saya memegang cangkul. Pagi-pagi saya megang cangkul, sorenya saya megang setir mobil. Itu kan, sehubungan saya mau silaturahmi yaitu ke... PEMBICARA 1 Terima kasih. Terima kasih. Kerja, saya masih kerja, Pak. Kerjaan saya itu petani, Pak. Bahwa profesi saya itu tani, yaitu di Tapan juga. Bahasanya bahasa Minang aja, Pak. Bahasa Bapak, insya Allah saya tak tahu. Bahasa Minang aja. Bahasa Minang aja. Oh, ada di Sambal. Oh, ada di Sambal. Oh, ada di Karyang. Iya, iya, iya. Tomat. Kok bawa pakaian? Berarti berapa lama, Pak? Enggak ini? Kalau hujan dari, kalau salah itu tidak sesuai. Oh, iya. Di Alam, iya. Kadang-kadang nyatakan di kawannya Tapan. Jadi di pasar, jadi? Oh, truk. Truk yang ke Kambang. Jadi, bapak dari sana itu naik truk ke Tapan. Ikut truknya itu bawa? Pupuk. Pupuk. Masya Allah. Jadi, emang udah terbiasa seperti upaya? Iya. Kalau di saya, mau nampil api mobil, mau nampil sampai di opera, jadi iya, ya. Bapak, jadi iya. Dan bilir, loh. Iya, iya, iya. Ada gisi, loh. Aku harus sampai. Nangkat di pasar. Pasar Tapan. Pasar Tapan. Oh, hari Senin tadi, ya. Iya. Kenapa bisa ada di sini? Kenapa nggak di Tapan? Ini, ah. Dulu, sebuah pengadilan, bro. Oh, oh. Pengadikan. Oh. Masa pandi, ini biaya dikit-kit, ya. Hahaha. Kenapa nggak tani aja daripada ini? Iya. Ini, ah. Seju, ah. Keraju pake balik, kok. Maaf, pak. Saya mau nanya, nih. Mau nanya, nih. Jadi, jangan kesinggung, ya, pak. Pak, kan tadi juga udah dikatakan bahwa Bapak itu orang tua. Berarti Bapak itu orang tua saya. Saya tuh anggap anak Bapak, nih. Penghasilan Bapak dari ngangkat-ngangkat di pasar itu berapa, pak? Ada 100, ada 120, wey. Satu hari? Iya. 100, sampai 120, 100, sampai 120. Nah, kalau makan gimana, pak? Makan, dibeli. Dibeli sendiri? Iya, di pasar, ya. Di pasar itu. Berarti dikurangin, dong? Nah, dibawa, tadi kan satu hari ke pasar. Bawa ke rumah berapa? Ada, sih. Pendantikan, 50, ya. 50? Pendantikan, usulnya ke pihak. Anak berapa, pak? Anak di rumah sekuruh. Anak jauh diwangkong. Tapi istri masih ada, pak, ya? Lain, saya udah enak. Untuk pelanjut, ada yang saya enak. Lain keluar, padu, nasi, tidak lama makan, loh. Kita sesuai itu, pak. Nah, pak. Nanti, kalau Bapak ditapan, kan tiap hari Senin ditapan, nih. Mampir ke penggantingan. Iya, penggantingan. Iya, penggantingan. Di sana itu, di penggantingan tempatnya, kan ada pasar lama, Pasar 60, tuh. Iya. Di penggantingan, nanyain aja, kebunnya si Kang Ajai di mana. Iya. Iya. Petani bijak, si Kang Ajai. Iya. Nah, saya di sana, nanam melon, nanam tomat, nanam ladu. Iya. Kalau Bapak mampir ke sana, ya. Iya. Kita ngobrol, nanti nyambung di kebun. Saya petani, sekarang aja megang mobil, pak. Iya. Tapi kalau tadi pagi-pagi, saya memegang cangkul. Pagi-pagi saya megang cangkul, sorenya saya megang setir mobil. Itu kan, sehubungan, saya mau silaturahmi, yaitu ke perjalanan ke Painan. Di pertengahan jalan, ketemu sama Bapak. Saya tuh udah melihatnya tuh, kayak orang tua sendiri, gitu loh, pak. Iya. Dan saya, di bidang pertanian ini, di pertanian, saya, tidak mahir pertanian, tapi banyak silaturahmi, sama petani-petani, jadi ilmu saya itu bertambah-bertambah. Intinya, minta doa, daripada orang tua, yang lahgai, pak. Doain nanti saya, ya, pak, ya. Iya. Alah, gaji, nasihan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alamin Afiyyat, selamatlah engkau di atas dunia, dan akhirnya murahkanlah rezeki halal berkuahkan, imam kepada Allah. Amin. Ya Allah. Terus, Bapak, di rumah, gini, pak, di rumah itu, harus, apa ya, di samping kita bekerja di balai, gitu kan, ngangkat-ngangkat barang di balai, apapun di balai, sambil tani, pak, di rumah. Gak apa-apa. Nanti, Bapak, kita silaturahmi sama, petani-petani binaan, gitu kan. Coba, Bapak, lihat ke belakang, itu ada kamera, itu yang gak merah, ya, kawan saya, sahabat saya, mudah-mudahan, lebih berkah, kita silaturahmi. Betul gak, pak? Iya. Ini Pasar Suran sih, pak? Oke, sebentar. Kita kepingin dulu, ya. Singin dulu, cepat enak, pak. Iya. Di sini, Bapak, turun. Terima kasih banyak. Nambah, nambah. Bismillahirrahmanirrahim, Radul Afyad, selamat dunia, dan selamat kalem berjalan. Alhamdulillah. Berkuali iman kepada Allah, suhu ta'ala, ilai ilai Allah, doain saya, ya, pak. Iya. pertemuan saya sama Bapak ini, pada hakikatnya, dipertemukan sama Allah, bahwasannya, saya sama Bapak ini, saudara, saudara dari mana, bukan saudara seibu, sebapak, sebuah kampung, tapi saudara satu kalimah, la ilaha, ilallah. Kalau Bapak, yang memiliki kalimah, la ilah ilah, bahwa Bapak itu saudara kami. Saudara seiman. Iya. Saudara sama saudara, harus gimana? harus saling silaturahmihan, harus saling doa-mendoakan. Yang cilai, Pak, itu bentak, Pak. Amin. Ya, Allah. Ya, Pak, ya, jaga kesehatan Bapak-Bapak, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Nanti untuk bekal, besar mah enggak. Iya. Tapi ala kadarnya, Pak, ya. Makasih nanti kita ketemu lagi, Pak, ya. Barangnya bisa, Pak? Iya, bisa, Pak. Iya, bisa. Terima kasih banyak, ya. Sama-sama, Pak, ya. Selamat, ya. Coba kemana? Masih jauh. Jauh. Saya mau langsung. Lalu menjalan. Ah, iya. Bagus, Bapak ini, mobilnya kedepanan ya. Wow. Kita lihat teman mobil, dulu lah. Aku telah kembali. Iya. Ini, Pak. Iya. Bagus, Pak, ya. Kanya-kanya. Iya, iya. Dadah. jadi bapak ini profesinya itu bongkar muat barang di pasar kita ketemu sama si bapak di jalan itu kan di jalan ketemu sama si bapak ternyata bahwa beliau angkat barang barang turun dari mobil, barangnya itu dari kerinci atau dari manapun, datang ke pasar maka di pasar itu si bapak lah yang angkatnya ke pasar si bapak yang angkat ke pasar, maka profesinya itu kalau kata kuli angkat di pasar demikian sahabat bijak ya, mudah-mudahan obrolan kami ini lebih bermakna kita malu selaku anak muda kalah sama yang sudah rapu sudah tua bahkan usianya itu sudah 83 tahun usianya kita yang masih muda ayolah lebih semangat lagi giroh kita gairah kita untuk apa? untuk mengembangkan daripada satu profesi kita sedemikian mungkin jangan kalah sama yang tua baik sahabat petani baik petani mitra petani binaan ya di malam hari ini satu perkara obrolan yang dikutip dari beberapa perkataan sama si bapak yang pertama poin pertamanya bahwasannya si bapak itu rela bertanggung jawab sepenuhnya untuk keluarga demi keluarga ya maka jangan disiasiakan keluarga kita yang di rumah istri kita yang di rumah demi menapkahi keluarganya istrinya gitu kan anaknya rela beliau dari pasar ke pasar bongkar muat barang nilai tidak seberapa tapi potensi daripada perjuangan si bapak masya Allah patut kita acungin jempol dan kita tiru oke demikian sahabat petani semoga bermanfaat kita mendapatkan keberkahan daripada doa-doa si bapak yang tadi lantunkan demikian video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu lagi di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati